Sebuah mobil Avanza yang dikomunikan oleh warga Tasik Malaya bernama Engjang Ingbron tersesat di hutan Gunung Putri Majalengka pada Jumat 12 Februari 2021. Mobil yang mengangkut penumpang sebanyak tujuh orang tersebut, satu di antaranya adalah Balita berusia tiga tahun. Dilansir oleh Kompas.com, mobil tersebut tersesat mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Paul Subbak Humas Polres Majalengka Aib Daryana mengatakan mobil Avanza yang tersesat di hutan Gunung Putri merupakan satu keluarga dari Tasik Malaya. Kejadian bermula saat mereka baru pulang menjenguk orang sakit di Cirebot. Mereka pulang melewati hutan tersebut, saat melintas di wilayah tersebut sedang hujan deras dan ada kabut tebal. Tanpa disadari setelah sopir, mobil yang dikemudikannya masuk 5 km dari jalan utama ke kawasan hutan tersebut. Akibatnya, mereka pun tersesat selama tiga jam. Tiga jam kemudian mobil tersebut ditemukan oleh warga dan oleh warga kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi penumpang kemudian pengemudi mobil tersebut. Selesai dievakuasi, penumpang dan pengemudi mobil tersebut dibawa ke salah satu rumah warga. Riana menuturkan mobil tersebut tersesat akibat kabut tebal dan hujan deras. Selain itu, sopir yang mengemudikan Avanza tersebut belum mengetahui kondisi jalan saat melintasi jalan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!